Erotis ya, yang bisa membangkitkan, bisa membuat turn on Udah kece kan? Yuk lanjut Hai, jumpa lagi ya di channel Youtube saya Jangan lupa di subscribe nih sebelum kalian nonton videonya sampai tuntas Soalnya gak afdol kalo belum subscribe ya, cuma nonton doang Subscribe enggak, jangan pelit dong Baiklah langsung aja di video kali ini Kali ini saya mau membahas seputar Seputar apa ya, kira-kira ada yang tau gak? Gak tau kan? Ya iyalah, beri kasih tau Kali ini saya membahas seputar titik rengseng ya Pada wanita yang jarang diketahui Kemesraan dengan pasangan itu harus dijaga ya Jangan sampai ketika melakukan permainan itu jadi malah apa ya Membosankan Nah ketika sudah menikah tentu saja melakukan permainan itu salah satu jadi kegiatan yang rutin dilakukan Tapi kalo misalkan polanya gitu-gitu aja pastinya kalian bakalan bosen kan Salah satu cara supaya tidak membosankan yaitu kalian harus mengeksplorasi titik-titik sensitif pasangan kalian Jadi supaya makin turn on Lalu dimana sajakah titik-titik tersebut Baiklah, keep stay tuned Yang pertama adalah puting buah dada Nah buah dada adalah salah satu area yang erotis ya Yang bisa membangkitkan, bisa membuat turn on pada saat melakukan permainan Makanya kenapa perlu banget untuk menstimulasi area sensitif ini Jadi bukan hanya sekedar memegang atau memijat Tapi menghidupkan itu perlu ya Karena itu memberikan sensasi yang luar biasa dari biasanya Selanjutnya yaitu tengkuk Jadi tengkuk dan bagian leher belakang juga itu menjadi salah satu titik yang erotis ya Yang mampu membangkitkan kegregetan pada saat melakukan permainan Di bagian ini terdapat begitu banyak ujung saraf ya Jadi ketika terkena sentuhan sedikit aja ya Mungkin akan bisa membuat kamu dan pasangan kamu jadi makin liar Yang ketiga yaitu paha bagian dalam Jadi sebelum mulai melakukan permainan Mintalah sedikit waktu ya kepada pasanganmu untuk menggoda area yang satu ini Karena bagian paha dalam ini dikemas dengan ujung saraf yang lebih sensitif Terhadap rangsangan seperti sentuhan ataupun gigitan Oke baiklah sekian dulu ya video dari saya Terima kasih yang sudah menyimak Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe Kita jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa